Intro Welcome again on Design Konsep hunian bergaya tropical memang tak lekang oleh waktu Baik dari segi desain maupun fungsinya Intro Dimana sirkulasi udara dan pencahayaan matahari Menjadi hal yang harus diperhatikan Nah konsep itu berhasil diaplikasikan pada rumah berikut Rumahku ini modelnya modern tropis Jadi memang karena kita diiklim tropis Aku pengen punya rumah yang bisa memanfaatkan pencahayaan alami Yaitu matahari jadi banyak jendela Sirkulasi udara juga banyak jadi banyak bukaan Dan aku berusaha kalau misalnya di bawah memang seperti dilihat gak ada AC Jadi hanya memanfaatkan udara dari luar Dan juga siang hari itu kami hampir tidak pernah menggunakan lampu Jadi benar-benar pakai cahaya alami dari matahari Memasuki hunian Ruang tamu dipilih menggunakan dominan warna soft pada dinding Dan furniture simple berbahan kayu Seperti pada meja dengan detail yang apik Mengurangi kesan kaku pada ruangan Untuk area duduk Single chair digunakan agar space ruang dapat dimaksimalkan dengan baik Yang menarik Terdapat konsol table dari mesin jahit yang di furnish ulang Dan dibiarkan terekspos agar nampak natural Beralih ke living room Pada area ini digunakan warna tropis yang cerah Seperti sofa dengan dominasi warna hijau Serta round table orange berikut Untuk kenyamanan Jangan lupa tambahkan cushion dengan motif natural Agar padu dengan konsep hunian Nah jika diperhatikan secara menyeluruh Hunian sengaja dibuat tanpa sekan Beranjak ke area berikutnya Meski memiliki hunian yang cukup besar Sang pemilik memaksimalkan dengan baik sudut ruangan Dengan adanya reading corner Yang ditata cantik dengan single chair Dan aksen pada dinding Beralih ke dining area Pemilik menggunakan meja Dan kursi yang bermaterial kayu Yang dibiarkan terekspos alami Tidak simpel Namun masih senada dengan tema rumah Next Konsep tropis pun semakin terasa Berkat ada area santai bernuasa outdoor Selanjutnya Kita beralih ke lantai 2 Di sini pemilik menciptakan private area Khusus untuk kumpul keluarga Dengan furniture berwarna cerah Yang digabungkan dengan warna netral pada rak Pemilik berhasil menciptakan nuansa hangat Serta nyaman yang pas untuk berkumpul bersama keluarga Nah pada sisi working area ini Terdapat ruang kerja yang ditata apik Sehingga nampak cozy Dengan banyaknya bukaan Serta sirkulasi yang baik Bisa membuat hunianmu terasa lebih nyaman Nah selanjutnya Desain ada referensi furniture Berdasarkan tema ruangan Yang pertama Jika biasanya koper digunakan untuk membawa barang saat berpergian Kali ini koper bisa menjadi tema untuk area tidurmu Seperti lemari pakaian ini misalnya Tak hanya menarik dari segi desain Cara membuka lemari pun dibuat unik seperti koper aslinya Untuk furniture yang satu ini Memang sering dilupakan keberadaannya Padahal dengan adanya setable Kamu bisa menjangkau barang penting lebih cepat saat dibutuhkan Butuh storage yang lebih besar Lembar laci ini cocok menjadi pilihan Dengan adanya pegangan berbahan kulit Memudahkan kamu ketika membuka dan mengutupnya Buat kamu yang memiliki ruang tidur cukup besar Kamu bisa tambahkan meja rias beraksen koper berikut Dan jangan lupa Bangku berdetail klasik ini Bisa menambah sosana elegan pada ruangan Beralih ke tema berikutnya Furniture bergaya britis ini Bisa menjadi referensi kamu Dalam menata living room Untuk bersantai Kamu bisa menggunakan single chair berikut Lengkap dengan cushion senada Untuk kursi yang melengkung Tak sekedar unik justru mengurangi space yang terpakai Dan padukan bersama coffee table berikut Yang juga berfungsi sebagai storage Butuh kabinet TV? Kabinet ini bisa jadi pilihan Ukurannya yang tidak besar Tetapi cukup optimal dengan menggunakan sliding door Pas untuk living room kamu yang kecil Nah untuk mendisplay barang memory bilia Lemari berikut nampak unik Dengan bentuknya yang menyerupai telpon box Memiliki ruang kecil pun bisa teratasi dengan baik Berkat adanya partisi yang dilengkapi kaca ini Nah itulah tadi referensi furniture Yang bisa jadi referensimu dalam penataan Hey boy, I really wanna see if you can go